R.E.S. DJ Selamat siang guys Kembali lagi di Diko Resi Ini projek RZR nya Sudah kita mulai lagi Apa aja Mesinnya di restorasi Bagian-bagian apa aja Yang perlu dimotif dan Apa aja yang perlu diganti Kita Langsung aja ke Pak Bauer Mesinnya sudah pada Di luar ini sudah pada siap Nah Tanyakan Pak Bauer Halo Pak Bauer Wah ini Di depan Ada mesin RZR Ini kalau mau restorasi Apanya aja dulu ini Pak yang kita Kerjakan Oke Halo selamat siang Saudara-saudara aku Teman-temanku Dimanapun anda berada Serta pada subscriber Serta pada subscriber Channel Diko Racing Diko Squad Dan Diko Racing Store Yang setia mendampingi channel ini Menuju perkembangannya Nanti kepada yang paling Istimewa Di hati kalian Kalau kalian kemarin sudah nonton Preview nya Tentang Restorasi Motor RZR Ini Di Diko Racing Store Atau dimana saya lupa Channelnya apa Hari ini sudah mulai Project Karena semua barangnya Sudah lengkap Kita sudah siap Rakit Nanti sambil Rakitan Sambil Pengerjaan Akan ada Dokumentasi Untuk mas Julian Di sana Sebagai kenangan-kenangan Mengerjakan motor Di Diko Racing Selalu ada Dokumentasi Walaupun Setiap pekerjaan yang datang Pasti akan ada Obrolan Melalui WA Apakah ini Ingin Didokumentasikan Atau Dirahasiakan Begitu juga Untuk ini Mesin siapa Kadang-kadang Boleh dokumentasi Tapi Jangan sebut punya saya Om Karena mungkin ada Kepentingan untuk Balapan Atau apa Ya Rahasia Oke Restorasi Apa yang dimaksud Restorasi Restore Restore Asal kata dari restore Restore adalah Mengkondisikan ulang Atau menyimpan ulang Atau Membuat menjadi Seperti aslinya Itu adalah Restore Bahasa Jawa Restore Bahasa Inggris itu Restore Restore Apa yang akan kita Restore pertama kali Pada mesin-mesin Yang dikirim ke sini Jika judulnya adalah Restorasi Pertama kali Pasti wadah Dari semuanya Kamu bisa lihat Situ Ember Berarti ya Kokor Ember ya Yang disiapkan Itu ember dulu Ini pada Dari semuanya Oke Yaitu nomor satu Di dalam krankes Ada keras Ada rasio Itu dulu Nanti berkembang ke kanan Ada sistem kopling Nanti berkembang ke kiri Ada pengapian Berkembang ke atas Ada blok Dan Kita akan bahas Satu persatu Seperti apa Restore Bersama ini Bidadari Dari Dari mana Slepok Slepok Kamu sana Oke Oke Chris Nah Judulnya Sangat tidak Tidak Keren Seperti Oh Kamu tidak mau duduk Dengklik sini Dengkliknya Buat saya Judulnya Sangat tidak keren Ya Chris Kamu Shoting Nyong Shoting dia Shoting dia Polak balik Polak balik Siap Jangan Diam aja Kamu tak jebut Nanti Carang ada yang bahas Crankcase Paling Bantar Modif Crankcase Sporting Crankcase Sporting Crankcase Ini Diporting Di Melihat Melihat Itu kan keren Kayaknya Modif Crankcase Sporting Crankcase Wow Saya akan bilang Ini Restorasi Yaitu Mengkembalikan Kepada Kondisi Awal Apa saja Yang dikembalikan Biar Krishna Cerita Sebagai Crankcase Mas Apa saja Biasanya Biasanya Restorasi Nomor 1 Itu harus Kalian harus Tahu Bahwa si Crankcase Ini Benar-benar Lurus Permukaan Crankcase Jadi nanti Kalau dipasang Tidak ada Rembesan Apapun Tidak ada Oli yang Netes Biasanya Sudah selesai Sudah dipasang Semua dipasang Tapi Crankcase Bocor Oh iya Benar Itu harus Kalian Ketaui dulu Satu Yang kedua Nih Disini Nih yang kedua Ya Di bagian Rumah Lahar 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 Krakas Ada Yang namanya Berjalannya Tahun Pasti Rumah Lahar Krakas Kemakan Pastikan Dulu Ini Masih Kencang Kanan Kiri Ya Ngaruh Apa Enggak Jelas Ngaruh Satu Keter Dua Pasti Performanya Turun Kalau Lahar Krakas Ini Udah Longgar Seperti Itu Lahar Lahar Dicek Kondisikan Biasanya Ada yang Copot Laharnya Dudukannya Sudah Amprol Apa Enggak Amprol Terus Di bagian Ini Biasanya Sering Jadi Masalah Di bagian Lahar As Skopling Skopling Biasanya Mbut Mbut Ini Mbut 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 Jem 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 Kadang Suka Menimbulkan Masalah Ininya Suka Jem 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 Si As Goyang Ini Dia Gak Maju Mundur Tapi Dia Goyang Bikin Bunyi Bikin Bunyi Lama Lama Ini Bunyi Maka Ini Akan Muntang Manting Kayak Gini Jalannya Muntang Manting Terus Dia Berhubungan Dengan Kipi Pimer Yang Ada Disini Akan Muntang Manting Bunyi Terus Penyebab Kedua Akibat Kedua Yaitu As Rasio Yang Cacat Disini Ya Kena Rumah Kopling Sasat 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 Oh Ya Udah Dipersiapkan Gantinya Tuh Masih Bagus Ini Akibat Apa Tadinya Ini Rusak Atau Mungkin Tadinya Rumah Kopling Rusak Tapi Ini Sudah Diganti Bosnya Disini Serta Karet Kopling Beres Beres Penyebab Itu Jadi Yang Harus Kalian Perhatikan Satu Adalah Ini Dudukan Rumah Lahar Semua Lahar Kedua Perataan Blok Bawang Memiring Kaca Bawang Memiliki Bobot Yang Lebar Ketiga Gerat Baut Gerat Baut Jangan Ada Yang Rusak Sekipun Ini Baut Banyak Jangan Mentang Mentang Banyak Terus Dol Satu Kamu Biarin Masih Ada Temannya Bob Nanti Ini Akan Merembes Terus Sana 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 Nah Disitu Kita Sediakan Amplas Itu Untuk Ngecek Rataan Gengkes Amplas Ditempel Kepada Kaca Oke Chris Coba Ini Amplas Dulu Pelan Jari Teken Balik Balik Empat Sisi Sarang Berhatikan Oke Tunggu Kita lihat Sini Mesin Sudah Lama Dipakai Pasti Akan Terjadi Lintir Melintir Sana Sini Kamu Kelihatan Disini Yang Mengkilat Itu Berarti Tinggi Yang Melaham Plus Oh Ya Pak Kelihatan Yang Belum Tergores Berarti Rendah Memang Ini Tidak Kena Tidak Bojol Karena Nanti Ada Lem Tapi Lama-lama Lemnya Sudah Tidak Mampu Menahan Beban Menahan Beban Hidupnya Pasti Dia Akan Rembes Ini Di Bagian Sebelah Kanan Sebelah Kiri Coba Dulu Sayang Gu Ambil Telap Kayak Untung Rayu Nek Ada Bapak Cantik Cantik Itu Anak Saya Kondisikan Krenkes Ini Bapak Jangan Melulu Langsung Pasang 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 Bapak 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 Porting Cuma Morting Krenkes Cepul Yang Sepelah Sepelah Enggak Diberhatikan Ya Pak Nah Jadi Asisten Ini Kalau Ini Nakal Bilang Nanti Sudah Beli Nanti Berduli Nanti Apanya Tuk Ini Duna Nanti Aja Bro Slow Aja Panik Ya Oke Cek Keratangan Krenkes Krenkes Untuk Pertama Kali Sampang Ambilin Tab Kuning Tab 10 Yang Kuning Di Kotak Por Sama Stang Tab Oke Dicek Lagi Kesana Ini Irang Irang Karena Nyuci Nggak Bersih Mas Bro Nanti Dibersihkan Semua Tion Plast Dulu Sedikit Kita Buktikan Bahwa Itu Tidak Rata Kata Saya Dangan Muto Rata 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 Oke review disini rata apa enggak jadi jangan bicara yang enggak-enggak lihat ini putih semua di bagian depan sini putih semua ini tidak berarti artinya apa kacanya lurus memang bloknya yang tidak rata ini tidak ya tidak tinggi ini tinggi ini tinggi ini tidak nanti kita akan meratakan ini sedikit tapi sebelum itu kita cek dulu ini bautnya cereknya bagaimana jatat matapin kuning sing main yang ke tabur sempong udah tiapa sih judul banget masang kubling goto kering ono by guys saya sakit guys nanti ketinggalan nanti enggak pukang saat disakit ya iklannya orang main gue lah iklannya gimana oh iklan 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 jangan disekit pak nanya pak nanya pak ini kan udah di amplas ya diratain belum baru dicek ya kalau sebenarnya kita di nanti diratain ya rata nanti ngefek enggak pak di bagian ring-ring rasio tong atau ya yang lain-lain tidaklah kenapa tidak 0,0 itu 0,01 ini cara membersihkan atau mengecek jerat krengkesmu bagus tidak sambil krengkes ini sudah sering bolak-balik turun mesin pasti karena motor tua banyak kotoran-kotoran di dalam situ mungkin geram-geram atau mungkin pekas sisa lem betul tidak ya betul 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 ini kotoran-kotoran saran saya adalah gunakan tab yang yang bagus jangan yang anu jelek nanti hidrat mulut agak jebok nggak rusak nanti orang yang main lah kalau untuk beli alat ya alat bengkel jangan yang murah lah kalau alatnya kan bisa dipakai terus-menerus kalau kamu bikin ini beli alat yang murah itu jangan sumber masalah ya kalau nggak bisa beli yang USA ya beli yang ASU lah oke mentok ya sudah bagus seperti ya nah dicuci ini Chris teratnya Chris ini namanya nyuci berat nih guys cuci Chris sana Chris apa mbaknya aja mau nyuci oke nah sharein sarannya ya ini konten sepele baljumpa cuman nyuci krengkes udah kok puter disininya sayang bilang apa ngasih rupake dingklip tidak mau kapok siap ini bener-bener restore karena pengkes barupun dracep pasti oke oke kembali-kembali ini taruh atas nah seperti itu oke ada mau dhobrolin gak krishna ngobrol sama masuk ini sambil nungguin mbak ya terus guys saran saya kalau dracep krengkesmu jebol jangan dibos saran saya seperti itu dilas ulang dibikin dracep ulang jangan dibos saya kasih lihat dracep beginian yang bos bosan yang pada bodol itu apa efeknya jika dibos memang murah dibos iya tapi lama-lama jika ini bautnya ngginset bosnya ngangkat oh tuh om bisa lihat ini nih kelihatan cek ya kelihatan ini bos bosan ngginset bosnya ngangkat ini lama-lama ini ada kan beda sama ini rata oh iya betul-betul apa efeknya pasti olinya bocor siap-siap karena ini permukaan nggak rata sama sih dinding krengkes pasti bocor lama-lama bocor ya pasti makanya saran saya kalau dracepmu sudah bol jangan dibos seperti ini dilas 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 ulang dibikin dracep ulang lagi seperti itu guys oke terus up ada lagi buat teman-teman enggak Mas ini apa trik-trik atas sarannya sama seperti di lar krek-trik as lar krek-trik as yang namanya motor tua pasti ada longgarnya di sini dibag dibos nggak masalah tapi ya lihat bahannya lihat umurnya juga nggak selamanya dibos itu pasti kencang Oh masih seperti itu guys nanti saran saya kalau sudah dibos terus longgar lagi beli krengkes lah masih bagus kalau masalah nomor rangka nanti nomor rangka dipotong tempelin krengkes yang baru bentuk usaha yang sayang-sayang sepele banget murah tapi ngaruhnya digeter sama kompresi pasti kompresimu performanya jadi turun oke ada yang mau drogulin aku sambil ngeratain ini ya ini kan tidak ada teratnya aku ratain dulu begini caranya itu kalau neken harus rata ya Pak Kepetunga Oh di tengah-tengah dan di pinggir sini di depan atau di depan di tengah dan jangan ditekan digeser-geser dibalik-balik kurun Terima kasih telah menonton